Nah jadi ciri-ciri regulator rusak itu bila kita masukkan ke tabung gas itu selalu bocor ataupun tidak on ya ininya tidak masuk gasnya tidak keluar nah pada kasus saya ini gasnya selalu bocor nih ini udah ada levelnya naik cuma ini selalu bocor ya padahal ini sealnya baru biasanya kalau regulatornya bagus ini normal jadi pentelnya ini kalau yang masih bagus itu kalau posisi off itu bisa ditekan ya kalau ini macet mau on mau off ini tetap menonjol keluar gitu jadi untuk itu kita harus siapkan regulator yang baru kita bisa beli regulatornya saja ataupun plus ke kabelnya ini warganya beda-beda tergantung merek kalau yang ini saya beli 60 ribuan 60 ribuan dari wind gas seperti ini yang kecil nah ini posisi off pentelnya ke dalam sementara posisi on pentelnya keluar ya menekan nah seperti ini ini reguatornya masih bagus oke kita coba pasangkan nih oke sekarang kita coba yang baru regulator ini dari wind gas kita posisikan ini ke off dulu ya kemudian kita tekan dan kunci kita lihat indikatornya ini sudah naik dan gasnya tidak bocor lagi ya sehingga ini regulaturnya sudah kembali bagus ya sudah bisa dipakai lagi nih oke demikian ciri-ciri regulator kompor gas yang perlu diganti ataupun rusak oke 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 oke